hai 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 bahasa supporternya namanya pasti goblok Assalamualaikum salam olahraga jumpa lagi bersama saya Bung Inwan masih di channel YouTube All Star Bandar Lapung baik subscriber channel YouTube Kali ini All Star Bandar Lapung akan menampilkan sesuatu yang beda tentunya penasaran bukan apa yang beda dari All Star Bandar Lapung dan kali ini kita simak bersama-sama Terdengar serulim Terdengar serulim Hai satu hari satu hari satu hari kerika akan dikam video Kau bersamu Nam kemadu jari Cinta tak beri Tapi kau ingkari janji Kau tinggalkan pergi Tinggal aku sendiri Kini kau pergi Sampaikan saranku Sampai yang terakhir Semoga kau bahagia Hidup di dunia Tapi kau ingkari janji Kau tinggalkan pergi Tinggal aku sendiri Kini kau pergi Sampaikan Sampai yang terakhir Semoga kau bahagia Hidup di dunia Semoga kau bahagia Hidup di dunia Sampai yang terakhir Generasi jaman no Mungkin belum tahu lagu ini Ceritakan dulu Lagu ini dari siapa Dan apa judul lagu ini bu Lagu ini Dibu kuliahkan oleh kelompoknya Garolis Dengan penyanyinya dulu Iwan Rolis Iwan Setiawan Lagu ini memang Salam Terakhir Salam Terakhir Lagu ini memang Punya kisah tersendiri Pengarangnya ini Jadi Dia punya kekasih Dijodohin orang duanya Maka cipta kan lagu ini Lagu Salam Terakhir Terulis Asal mulai Jodohan Salam Terakhir Story-nya lagu ini Baik, bersama-sama Sampai pulang Dimana pun ada berada Dan jika berasa Subscribe channel youtube Allstar Bantar Lampung Kita bincang-bincang dengan Mantan penyanyi juga Di eranya Gung Cipto Masih nyanyi terus Iya Sekarapun masih Suaranya masih Luar biasa Barusan Nyanyi Satu lagu Salam Terakhir Dari Denolis Luar biasa suaranya Dan ini juga Menggambarkan Salam Terakhir Mungkin Menggambarkan Timnas Indonesia Bisa dibilang Salam Terakhir Semalam Terpisahan dengan Olimpiade Akhirnya gagal Timnas U23 Kita untuk Melangkah lebih jauh Di ajang Olimpiade Baik, pun cipta Terima kasih Persembahan lagunya Luar biasa Kita sebelum beratkan Beranjut dari sini Bung, kita Nonton pastinya Semalam acara Timnas Indonesia Melawan Gunia Dengan hasil Agak 1-0 Menurut Menurut Bung, cipta Yang seorang penyanyi Yang mungkin Tidak terlalu Paham dengan Sepak bola Menurut Bung, cipta Bagaimana Melihat pertandingan Semalam Hasil dari Pertandingan Kalau saya Kalau saya pada Saya mendoakan Supaya Indonesia Menang Tapi Tuhan Menkena Raya Betul Tapi Termasuk Terima Mereka Usaha Keras Tapi Nampaknya Membuka Peruntungan Dewi Fortuna Tidak memihak Ke Indonesia Akhirnya Garuda Tidak bisa terbang Lebih jauh Untuk menapaki Di Olimpiade Paris 2024 Baik Terima kasih Mungkin doa Semua Hampir sama Doa kita Bahwa Harapannya Timnas Indonesia 23 Semalam itu Meraih hasil maksimal Dan bisa Menjejakan Kaki Di Olimpiade Paris 2024 Tapi Apa Mau dikata Anak-anak Garuda muda Sudah Fight Sudah tampil Maksimal Hanya Nasib Yang Belum Berpihak Keberuntungannya Kepada Timnas U23 Tapi Tetap Semangat Untuk Timnas U23 Terus Berkarya Dan Perjalanan Masih panjang Untuk Ke level Yang lebih Jauh Iya Tetap Optimis Baik Bicara Di mana pun Anda berada Dan juga Subscriber Channel Youtube Ostar Bantelabung Demikian Bintang-bintang Saya dengan Bung Cipto Yang tadi Diawali dengan Suara Emasnya Salam Terakhir Dari The Rollies Salam Jika kalian yang belum Subscribe Silahkan Subscribe Channel Youtube Ostar Bantelabung Kali ini Kita akan Membahas Tentang pertandingan Sepak bola Timnas Melawan Gunia Dengan salah satu Punggawa Ostar Bantelabung Yang sudah Tidak asing lagi Tentunya Siapa dia Kita panggil Tepuk tangan sendiri Tepuk tangan sendiri Aja Baik Baik Bung Bung Sedikit 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 Kita memang Pendukung Setianya Kita tidak bisa Berbuat apa Hanya doa Hanya doa Semoga Doa kita Ini Di Oke Bung Gimana Bung Mau Ajak Ngobrol apa Nih Masih Seputar Sepak bola Tentunya Pertandingan Indonesia Timnas Bukan Prediksi Prediksi Saya kemarin Meleset Ya Sebenarnya Tidak Meleset Berusaha 1-0 Atau Lebih Nah Setelah 1-0 Nah Kita Dianulir Kebalik Iya Dianulir Jadi Emang Kita menang 1-0 Tapi Iya Lagi-lagi Untuk Irak Eh Untuk Irak 2 Eh Jepang Jepang Juara 1 Iya Selamat Untuk Jepang Ya Walaupun Irak Bumana Juga Siapapun Yang Menang Kita Ucapkan Selamat Sambil Minum Baik Mencapai Siapa Pola Dimanapun Ada Dan Juga Para Subscriber Channel Youtube Kali Ini Kita Akan Membahas Tentunya Pertandingan Timnas U23 Melawan Gunia Semalam Menurut Ani Pertandingannya Semalam Gimana Walaupun hasilnya Memang Tidak Memang saya Enggak nonton Ya Saya Enggak nonton Karena setahu saya Itu gak disiarin Jadi Tahu aja Di grup Pas kebetulan Saya juga Ada kegiatan Ada kegiatan Teman Teman Ada teman Mau naik haji Jadi Saya gak sempat Nonton Semalam Secara langsung Tapi Ngeliat Dari Di Youtube Secara Ininya Apa namanya Bukan Live Apa namanya Di Youtube Itu Highlightnya Itu Begitu kita Kena Penalti yang Seperti itu Waduh Nonton Highlight aja Saya Kurang suka Jadinya Jadi Iya Agak-agak Kecewa Bukan Kecewa dengan Hasil Kecewa dengan Bahwa negara kita ini Masih negara Dibuat nomor dua Tapi kita Sabar Saya tetap Mendukung Indonesia Maluk Tim Yang sangat Luar biasa Sekarang mainnya Mereka Keliatannya Masih bisa Dimain-main Dengan kita Apa Mulai ketakutannya Negara-negara lainnya Mungkin juga Mungkin prediksi juga Ya Ketekcewanya Hampir sama Memirsa Di rumah Juga Saya kira Channel Youtube Ketekcewa Dengan hasil Cuman Tadi Yang sudah Tidak Kecewa Dengan hasil Tapi memang Mungkin Yang prediksi Kita Di awal Itu Ada Yang Tidak Menginginkan Negara Indonesia Ini Khususnya Di bidang Sepak Bolanya Terbang Lebih Tinggi Garuda Langkah Lebih Jauh Nampaknya Garuda Belum Bisa Terbang Lebih Tinggi Mungkin Ini Adalah Cobaan Dululah Tapi Kita Langkahnya Sudah Bagus Tapi Ini Agendanya Bukan agenda Pipa Agendanya Agenda Olimpiade Olimpiade Juga Tapi Memang Sangat penting Bergensi Bergensi Olimpiade Semoga Negara Kita Dengan Adanya Permainan Yang Baik Nanti Semalam Juga Kita Dibuat Penalti Yang Seperti Itu Saya Kecewa Juga Kayak Gitu Keputusan Kontroversi Itu Kalau Kita Masih Bisa Ngegulin Artinya Sudah Aman Masih Kurang Beruntung Nggak Ngegulin Tepah Wasid Wasid Goblog Ya Mungkin Hampir Sama Dengan Seda Seda Juga Juga Subscribe Youtube Wasid Banda Lampung Kecewa Dengan Keputusan Wasid Yang Sangat Kontroversial Begitu Kita Review Ulang Ulang Memang Kejadian Pelanggaran Witan Itu Di Luar Kotak Penalti Sebenarnya Cuman Karena Nasi Sudah Menjadi Bubur Tadi Keputusan Wasid Tidak Bisa Dirubah Baik Misalnya Setiap Channel Youtube Ostar Banda Lampung Kita Rehat Sejenak Dan Nanti Kita Lanjutkan Pembahasan Kita Mengenai Pertandingan Timnas Indonesia Melawan Banyas Salam Olahraga Ya Salam Olahraga Jumpa Lagi Masih Bersama Saya Bung Iwan Disini Tentunya Masih Di Channel Youtube Ostar Banda Lampung Bagi Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Like Comment Setiap Liputan Liputan Yang Kami Sajikan Jadi Acara Ini Bung Montong Dikit Acara Ini Kasih Namalah Kata Bung Iwan Kata Saya Baik Subscribe Channel Kita Lanjutkan Perbincangan Kita Di Segmen Yang Keberapa Ini Ini Segmen Yang Ketiga Baik Tadi Kita Terputus Tentang Langkah Timnas Garuda Muda Kita Di Ajang Piala AFF Yang Agenda Di Ajang Piala Ini Apa Namanya Bukan AFF Dong Di Ajang Olimpiade Yang Terhenti Iya Di Olimpiade Sudah Terhenti Iya Yang Sudah Terhenti Tinggal Menatap Langkah Selanjutnya Ke Agenda Terdekat Adalah AFF AFF Kalau dulu Terkenalnya Sujuki Jadi Negara kita ini Negara nomor 2 Biasanya Tapi Kalau Untuk kali ini Enggak Ya Harapannya Bisa Harapannya Bisa Jadi Setiap Kita Melangkah Ke Penal Berhenti Berhenti Sama Thailand Sama ini Sampai Ada Apa Namanya Meme Gitu Kan Udahlah Nanti Thailand Diajak Ajalah Katanya Meme Nya lagi Spesialis Runner Up Seperti Dortmund Dortmund Terus Kayak Kalau di dunia Belanda Apa Karena Banyak Belanda Coba Kita Obrolin Gimana Jadi Menurut Anda Gimana Peluang Yang Paling Dekat Agenda AFF Cup 2024 Jadi Sebagai Negara Kita Ini Masih Sekarang Negara Kuat Negara Juara Tanpa Makota Jadi Untuk Kans Di AFF Ini Kalau Untuk Melaju Keputaran Empat Besar Aja Mak Bukan Saya Punya Keyakinan Bisa Keyakinan Bisa Dan Untuk Mematahkan Dominasi Vietnam Sama Thailand Ini Akan Encer Udahlah Aman Cuma Ada Yang Baru Lagi Apa Namanya Australia Australia Itu Kalau Menurut Saya Itu Masuk Ke Kita Ya Tidak Apa Itu Menjadi Barometer Kita Untuk Bisa Main Tangan Tangan Tidak Tidak Kita Keluar Dari Asia Tenggara Ini Nah Kalau Bisa Ngalahin Australia Berarti Di Asia Kita Bicara Apa Buktinya Ya Itu Seperti Kemarin Itu Iya Jadi Kalau Dulu Negara Apa Namanya Negara Asia Tenggara Ini Negara Nomor Tiga Di Dalam Sepak Bola Itu Pertama Eropa Afrika Afrika Baru Asia Asia Tenggara Keempat Bisa Kelima Sama Amerika Jauh Jauh Banget Tapi Dengan Adanya Sepak Bola Yang Sekarang Lebih Maju Hanya Kita Bisa Menembus Pildun Ke Pintas Dunia Harap Pengen Kepilun Tapi Sebelum Kita Kesana Kita Kira 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 Dulu Kita Prediksi Dulu Peluang Timnas Kita Untuk Di Piala AFF Yang Berdasarkan Informasi Ini Australia Akan Ikut Di Pintas AFF Cup 2024 Ini Gak Takut Sementara Kita Tergabung Di dalam Port Satu Kalau Tidak Salah Itu Antara Thailand Sama Malaysia Dan Kemungkinan Kita Akan Bertemu Tim Kuat Lainnya Seperti Vietnam Tapi Dalam Satu Grup Kalau Grup Grup Yang Bagus Artinya Kalau Kita Masuk Pinal Artinya Gampang Melaju Ke Juara Ketangga Juara Tapi Kalau Kita Di Penyisihan Grup Yang Bisa Dibilang Dalam Sepak Bola Itu Gak Ada Lemah Yang Mungkin Tapi Kita Kita Bisa Melihat Ketak Kekuatannya Kalau Memang Dia Juara Kita Di Port Yang Lebih Ringan Nah Masuk Di Finalnya Belum Tentu Tapi Kita Kalau Udah Juara Disini Di awal Dimasuk Bisa Dikatakan Port Neraka Ya Baik Setelah AFF Tentunya Target Daripada Kocin Tayor Sendiri Ke Piala Dunia Tapi Sebelum Kita Melangkah Kesana Peluang Menjadi Juara Di AFF Cups 2024 Ini Untuk Timnas Indonesia Sementara Tapi Sebelum Kita Kesana Kemarin Kita Review Lagi Pertandingan Antara Timnas U23 Melawan Gunia Ada Peraturan Yang Bisa Dibilang Menurut Saya Berdasarkan Informasinya Agak Aneh Peraturan Dibuat Seperti Rizky Rido Itu Tidak Bisa Tampil Padahal Harusnya Kartu Merah Sekali Tidak Boleh Tampil Setelah Kalau Jastin Haptor Memang Akumulasi Kartu Memang Tidak Bisa Dimainkan Sementara Rizky Rido Yang Harusnya Bisa Main Ini Malah Informasinya Tidak Boleh Diturunkan Karena Kartu Merah Di Pertandingan Melawan Pembasan Berikutnya Nah Itu Juga Menguatkan Lagi Bahwa Negara Kita Ini Masih Belum Bisa Dipandang Sama Negara Negara Luar Iya Negara Lain Mestinya Kan Itu Lain Event Sebenarnya Event Kalau Kemarin Itu Selesai Dipinal Selesai Dipinal Ini Dipinal Beda Lagi Walaupun Tujuannya Sama Untuk Olimpiade Bap Ini Pertandingan Lain Agak Beda Ajang Beda Kejuaraan Menurut Saya juga Mungkin Hampir Sama Dengan Rekan Rekan Yang Lain Beda Ajang Setelah Pinal Itu Selesai Semuanya Tidak Ada Kartu Maka Pinal Namanya Pinal Selesai Mereka Itu Enggak Ngerti Apa Artinya Pinal Pinal Dengan Penutup Selesai Pinal Selesai Sudah Pinal Setelah Ajang Selesai Masih Aja Masih Dendam Aja Jangan Jangan Nanti Waktu Di Pertandingan Yang Lain Lagi Berlaku Lagi Jangan Jangan Begitu Dibuat Dibuat Terus Ini Apa Namanya Ada Bahasa Penjegalan Itu Bisa Jadi Kemungkinan Bener Ya Itu Apa Namanya Salah Satu PR Terberat Untuk Erick Tohir Supaya Negara Kita Lebih Didengar Pengurus Pengurus Daripada PSSI Mungkin Lebih Aktif Untuk Iya Dong Kepada Pengurus PSSI Pusat Ini Jangan Bermain Makanya Kita Kebanyakan Sering Bermain Itu Kita Nggak Dianggap Kayak Ada Dualisme Kepemimpinan PSSI Itu Kayaknya Udah Tempo Dulu Ya Iya Walaupun Tempo Dulu Tapi Inilah Jadi Apa Bukan Ini Adalah Hasilnya Karena Kita Sema Pipa Dulu Sudah Di Sudah Di Sudah Dihukum Segala Macem Udah Dibens Jadi Sekarang Ini Buahnya Hasilnya Sudahlah Nanti Juga Indonesia Akan Ribut Ribut Lagi Nomor Dua Selalu Oke Baik Dan juga Subscribe Bologna Youtube Otamana Lampung Kita Lihat Sejenak Dan Kita Akan Melanjutkan Pembahasan Kita Di Segmen Selanjutnya Dan Kita Istirahat Dan Kita Nopi Dulu Salam Wala Raga Terakhir Yang Yang Terakhir Terakhir Ya Segmen Penutup Tadi Terputus Kita Tentang Pembahasan Langkah Timnas Kalau Tadi Di AF Sekarang Kita Langkah Timnas Menuju Piala Dunia 2026 Yang Senior Piala Dunia Itu Akan Dimulai Lagi Nanti Tanggal 6 Jun 6 Jun Kita Melawan Irak Ketemu Lagi Dengan Irak Jadi Itulah Ajang Bayar Utang Gitar Sama Irak Itu Informasi Awal Tanggal 11 Tidak Melawan Filipina 6 Itu Bertemu Dengan Irak Kalau Tidak Salah Kemudian Dilanjut Dengan Tanggal 11 Ketemu Filipina Kalau Ketemu Filipina Aman Ketemu Irak Kalau Ketemu Irak Kalah Filipina Menang Kita Masih Lolos Tergantung Dengan Run Up Yang Lain Kita Lolos Selanjutnya Bukan Lol Piala Dunia Mudah Kita Bisa Mengatasi Irak Untuk Di Piala Dunia Ini Itu Semua Pemain Yang Terdaftar Di Negara Kita Ini Atau Di Satu Klub Nasional Itu Wajib Membeli Negaranya Jadi Kalau Seperti IF Kemalian Itu Kayak Elkan Bagot Gak 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 Harus Dimana Bung Kansnya Saya Malah Nanya Sekarang Kalau Kansnya Harapan Kita Semua Tentunya Peluang Indonesia Untuk Loh Ke Fasa Berikutnya Sangat Kuat Mengingat Materi Pemain Yang Dari Yang Berkiprah Di Luar Itu Semuanya Kayaknya Dipanggil Kekuatan Penuh Artinya Itu Kalau Tidak Salah Piala Dunia 2020 Dimana Dilaksanakan Piala Dunia Itu Di Amerika Serikat Kanada Sama Meksiko Amerika Amerika Juga Amerika Lat Amerika Bagian Bagian Baru Pertama Kali Ini Ada Di Tiga Negara Biasanya Yang Sudah Dua Yang Lebih Satu Yang Dulu Korea Selatan Jepang Belanda Belgia Belgia Brazil Itu Sendirian Brazil Sendiri Baikah Menurut Ani Saya Nanya Sama Ani Untuk Timnas Senior Kita Masih Tetap Di bawah Aswan Kut Sintayong Yang Kemarin Kita Evaluasi Lagi Terkena Katu Merah Yaitu Mewakili Sebenarnya Kekecewaan Daripada Pelatih Ini Adfor Spirnya Beda Sebenarnya Jadi Untuk Di Piala Dunia Itu Masih Lagi Ingin Keinginannya Masuk Karena Di Tim Yang Sekarang Ini Tim Senior Ini Alah Tim Generasi Emas Jadi Kapan Lagi Mau Masuk Ke Piala Dunia Jadi Apa Kalau Perlu Ada 200 Pemain Luar Negeri Kita Ini Dijadiin Dipanggil Gak Masalah Kalau Memang Mereka Bisa Dipanggil Ke kita Juga Punya Darah Indonesia Punya Ada Jiwa Patriotismenya Juga Untuk Negara Kita Gak Masalah Jadi Kira-kira Peluangnya Peluangnya Ini Saya Naruh Di 75% Bisa Ini Kalau Itu Karena Bahkan Memang Di Grup Itu Yang Bisa Dibilang Tim Yang Beratuh Yaitu Irak Itu Tadi Selain Itu Sepertinya Bisalah Kalau Timnas Melewati Kayak Filipina Kalau Filipina Mau Dalam Itu Tinggal Irak Kemungkinannya Juga Mungkin Akan Memberikan Perlawanan Juga Yang Tidak Beda Irak Bisa Jadi Batu Lencatan Bisa Jadi Batu Lencatan Bisa Jadi Bisa Bajuk Jadi Batu Batu Lencatan Timnas Kita Karena Mungkin Akan Lebih Beda Karena Kemarin Dipimpin Bukan Wasit Dari Pipa Agenda Hukuman Sangsi Sangsi Kalau Untuk Sekarang Ini Mereka Berhati Hati Lagi Gitu kan Ini dari segi pemimpinan wasit juga Kalau untuk agenda FIFA Lebih teruji Wasitnya di pengadilan lapangan Baiklah harapan kita semua tentunya Timnas Indonesia akan memberikan Sesuatu pertandingan Yang maksimal di Patai-patai selanjutnya Baik dari AFF 2024 Ataupun langkahnya di Piala Dunia Baik bencana olahraga sepak bola Dimana pendana-pendana Dan juga subscribe channel youtube Allstar Bandar Lapung Usai sudah kebersamaan kita pada Hari ini dan terima kasih ya Atas bincang-bincangnya Sampai bertemu lagi Jadi ini tambahan dikit Closing statementnya Jadi closing statementnya Indonesia bakal maju lah Ke piala dunia Harapan kita semua tentunya Baik ya Terima kasih atas kebersamaannya Salam olahraga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kebersama Terima kasih atas kebersama